Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus kepada semua teman-teman dimanapun Anda berada. Kami hadir kembali dan tentunya kami rindu untuk terus berbagi lewat tayangan-tayangan video yang bisa kami bagikan kepada teman-teman. Namun sebelum kita lanjut ada informasi yang perlu saya sampaikan bahwa nomor handphone yang dulu kami gunakan 0853 sekian-sekian-sekian untuk saat ini sudah tidak kami gunakan. Kami ulangi nomor telpon yang dulu yang pernah kami gunakan 0853 sekian-sekian-sekian-sekian yang dulu pernah kami gunakan saat ini sudah tidak kami gunakan lagi. Jadi Bapak Ibu yang ingin bersaksi yang menghubungi kami lewat nomor telpon yang ada di layar YouTube supaya komunikasinya bisa berjalan baik. Jadi tidak menghubungi nomor telpon yang dulu karena itu sudah tidak kami gunakan. Bagi Bapak Ibu yang ingin counseling atau ingin didoakan silakan menghubungi nomor telpon yang baru yang ada di layar YouTube. Oke dan saat ini kita akan kembali diberkati dengan kesaksian bagaimana seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah sesuatu yang ajaib telah terjadi ya karena dilihat dari latar belakang bahwa narasumber ini bukan orang biasa karena mempunyai pendidikan yang cukup bahkan tergolong istimewa karena beliau adalah seorang dokter dan beliau juga adalah seorang guru ngaji. Nah bagaimana beliau bisa kenal Tuhan Yesus? Nah ini kita perlu dengarkan supaya ini memperkaya pengetahuan kita. Dan bagi Bapak Ibu yang belum tahu siapa Tuhan Yesus silahkan dengarkan. Supaya apa? Supaya iman kita tidak sia-sia karena banyak orang menjadi begitu tidak suka dengan Tuhan Yesus. Bahkan ada yang menghina, ada yang menghujat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan yang benar. Oleh sebab itu sekalipun dihujat dia tidak pernah marah karena memang terbukti bahwa dia dia adalah lautan kasih. Dia tidak pernah emosi, tidak pernah darah tinggi. Kalau dihina dia tidak pernah oh ini manusia menghojat, menghina. Dia tidak seperti itu. Bahkan waktu dia mau disali pun dia berkata ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini satu pembuktian yang tidak bisa dibantah bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah lautan kasih. Sebegitu hebat kebencian yang dilakukan oleh manusia terhadap Tuhan. Dan kalau dia Tuhan yang benar, dia selalu mengasihi manusia. Itu luar biasanya. Makanya teman-teman perlu dengarkan ini karena narasumber ini istilahnya bukan orang sembarangan. Pengetahuan tentang agama dia cukup bahkan mungkin di atas rata-rata karena dia seorang guru ngaji teman-teman. Nah kita sambut saja biar kita dengar langsung apa yang telah terjadi, bagaimana dia bisa berpindah dari keyakinannya dan sekarang menjadi pengikut Tuhan Yesus dan dia hadir untuk menjadi berkat untuk bersaksi kepada kita semua. Ya selamat kita sambut narasumber kita, Ibu Endang. Selamat malam. Shalom. Shalom Ibu, apa kabar? Puji Tuhan, sehat Pak. Haleluya. Bu, Pak, handspringnya bisa agak dekat, micnya dekat ke mulut supaya suaranya lebih besar. Ya, halo Pak. Oh ya, puji Tuhan. Haleluya. Suara saya kedengaran, Ibu? Ya, jelas Pak. Ya, terima kasih Ibu Endang sudah hadir. Ibu mau berbagi dengan kita tentang apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup Ibu ya. Dan Ibu bisa menceritakan kepada kita semua supaya orang-orang yang belum kenal Tuhan lewat apa yang Ibu bagikan, nanti mereka juga bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan yang baik yang mengasihi setiap manusia. Dan bagaimana, ya ini bunyinya agak ini ya. Ibu bisa cabut dulu, baru colok lagi Ibu. Itu handsetnya, headsetnya. Ya, teman-teman kita lagi coba ini, maksimalkan dulu ini perangkat karena... Udah, Pak. Oke, oke. Bu, agak dekat sedikit, Bu. Ininya, apa, micnya pegang, dipegang Bu supaya ya. Oke. Ya, oke. Mantap. Ya, oke. Jadi Ibu Endang ini akan menceritakan perjalanan imannya, bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupannya. Karena di dalam perjalanan imannya, pada saat beliau mempunyai sesuatu yang didoakan secara khusus, waktu beliau masih di iman yang lama, setiap kali beliau sholat, ternyata ada satu sosok. Itulah Tuhan Yesus yang menghampiri dan menyatakan diri kepada beliau. Nah, itulah yang terjadi. Nah, saya pikir saya tidak perlu ceritakan ya. Nanti Ibu Endang sendiri yang ceritakannya, supaya lebih jelas, lebih mantap, karena Ibu Endang yang mengalami. Oke, Ibu, saya persilahkan Ibu menceritakan kesaksian Ibu. Dimulai dari latar belakang dulu ya, Bu. Oke, silakan Ibu. Shalom, nama saya Endang Wahyudati, asli saya di Magelang, dari Magelang. Kuliah saya di Semarang, dan saya berlatar belakang keluarga muslim semua. Tidak ada satupun yang beragama selain muslim. Jadi, saya memang punya latar belakang muslim, keluarga muslim. Orang tua saya juga cukup ketat untuk mendidik saya beragama itu dengan sholat, yang rajin, ngaji, dan sebagainya. Kemudian keluarga saya itu Abri, bapak saya Abri. Hampir semua keluarga saya berasal dari Abri. Om saya, adik-adik bapak saya semua Abri. Terus kami tiga bersaudara. Saya yang paling bungsu. Kakak saya yang pertama di Jawa, kemudian yang kedua di Magelang, yang kedua di Jogja, dan terakhir saya. Itu aja sih untuk latar belakang. Saya kuliah di Semarang, mengambil fakultas kedokteran dari Universitas Islam Sultan Angung, dengan latar belakang semua teman hampir beragama Islam. Memang ada yang beberapa beragama Buddha, ada beberapa beragama Kristen, tapi saya sendiri waktu itu masih beragama Islam dan aktif di Organisasi Impunan Mahasiswa Islam. Guru ngaji di masjid yang ada di kampus itu, mendidik adik-adik tingkat dan juga yang memang dari luar Uni Sula untuk belajar agama. Memang saya ikut tim mengajar di situ. Jadi Ibu, maksudnya waktu di tempat kuliah itu ada juga yang Buddha ya? Ada Buddha, ada Kristen, ada Hindu juga ada Pak, cuman kalau pelajaran tetap kita berlatar belakang Islam semua. Tapi kami nggak saling mengganggu sih. Ya, universitas-universitasnya adalah Universitas Islam Semarang atau bagaimana? Ya, Universitas Islam Sultan Angung. Oke, oke, oke. Jadi itulah latar belakang daripada Ibu Endang ya, bahwa dia berkuliah di Universitas Islam Agung ya. Nah, boleh tahu Ibu, kenapa Ibu memilih Universitas Islam? Apakah karena background Ibu dari keluarga yang taat agama atau bagaimana Bu? Enggak sih, Pak. Sebenarnya saya waktu itu pengen ke negeri tapi nggak diterima. Diterimanya di era Pontianak tapi bukan jurusan fakultas kedokteran dan jurusan lain dan karena jauh orang tua saya nggak memperpulihkan. Akhirnya dengan pertimbangan, yaudah kamu pilih aja sekolah yang deket hanya saya masuk ke Universitas Islam Sultan Angung itu, Pak. Nah, Ibu tadi mengatakan bahwa Ibu juga adalah seorang guru ngaji. Boleh diceritakan background Ibu dari mana Ibu dapat pengetahuan untuk mengaji sehingga Ibu bisa mengajarkan bagi orang lain, kepada orang lain. Itu bagaimana ceritanya, Pak? Background saya sih bukan dari pesantren atau apa, bukan Pak. Karena memang dari kecil udah dididik untuk ngaji seperti apa, diajarin ngaji orang tua dan sebagainya. Jadi, sudah terbiasa untuk baca Al-Quran, setiap puasa juga kita baca Al-Quran sampai katam, kayak gitu, Pak. Jadi, teman-teman bilang, Endang, kamu bisa lah bantuin kami untuk ngajar. Yaudah, saya siap untuk ngajar. Jadi, memang otodidak sih saya maksudnya hanya belajar bukan dari yang harus pesantren atau apa. Enggak sih dari orang tua yang kebetulan memang pendidikan agamanya ketat ke kami, anak-anaknya. Jadi, kami ngikutin alur orang tua gitu. Berarti orang tua dari keluarga yang taat beragama ya. Jadi, itulah yang mempengaruhi Ibu sampai istilahnya pandai ngaji dan Ibu bisa membagikan pengetahuan tersebut kepada orang lain. Begitu ya, Bu? Iya, betul, Pak. Nah, terus saya mau tanya, Ibu ngajar ngaji itu di mana pada waktu itu? Apa di kampus? Apa di pertemanan? Atau di mana Ibu ngajar ngaji? Di kampus, Pak. Jadi, kami kan Universitas Islam Sultan Anggung itu punya kampus terbesarlah di Asia Tenggara untuk Universitas Islam Indonesia gitu. Jadi, waktu itu. Oh, Universitas Islam yang terbesar di Asia Tenggara ya? Masjidnya, Pak. Oh, masjidnya. Ya, terus kami punya kayak kumpulan impunan mahasiswa Islam gitu. Dari yang tingkat-tingkat Universitas sampai ke tingkat Kota Semarang gitu. Terus hanya pas pemilihan guru-guru ngaji, tim ngaji itu saya dipilih sama teman gitu yang pimpinan di situ untuk ngebantu kira-kira mau gak, Dan? Kamu ada waktu gak? Karena kalau kita di Valkor Sedotoran kan memang lumayan sibuk, Pak, untuk bagi waktu antara ikut ngajar itu sama untuk kuliah. Tapi, saya memang waktu itu yaudah gak apa-apa, saya minta jamnya yang kira-kira longgar. Akhirnya, mereka kasih lah. Akhirnya saya memang ngajar di situ untuk semua jurusan maksudnya yang memang ingin belajar ngaji di masjid itu. Terus, di dalam pendidikan ibu ikuti dari orang tua yang taat beragama, kira-kira seperti apa yang ibu alami pada waktu itu? Misalnya, apakah ibu dipanggilkan guru ngaji juga di rumah pada waktu itu? Atau dilatih langsung oleh orang tua atau seperti apa, Bu? Langsung sama orang tua. Langsung sama orang tua? Oh, oke-oke. Berarti orang tua memang pada dasarnya orang yang taat beragama ya, Bu, ya? Iya, Pak. Nah, oke. Terus, selanjutnya bagaimana, Bu? Kok ibu artinya dari orang yang taat beragama, dari orang yang sudah beberapa kali katam Al-Quran? Al-Quran. Nah, itu kok bisa jadi pengikut Tuhan Yesus itu gimana ceritanya, Bu? Awalnya itu suatu hari teman saya, tetangga, gitu. Islam juga, dia bilang, dang, kayaknya ada film bagus, yuk kita nonton, gitu. Oh, Islam juga, tetangga? Terus, yaudah yuk nonton, gitu. Saya berdua dengan dia, maksudnya dia teman perempuan, Pak. Terus kami nonton. Nah, saya itu juga nggak mudeng yang film itu. Apa yang menarik, dimana? Saya waktu itu belum ngerti, gitu. Kata dia, bagus kok, dang. Bagus banyak lo yang nonton, dia bilang gitu. Akhirnya saya ikutlah nonton. Ternyata Yesus of Nazareth itu. Nah, itu temannya itu, dia kan Islam. Dia tahu nggak itu film apa, Bu? Sampai ngajak ibu endang. Dia nggak tahu. Cuma dia dengar gini, banyak lundang yang nonton film itu, heran aku. Kayaknya pasti bagus kalau banyak yang nonton, dia bilang gitu. Jadi kita sama-sama nggak tahu, Pak. Oh, ya, ya, ya. Justru sama-sama tidak tahu, jadi kepengen nonton. Iya, Pak. Terus. Bagaimana kejadiannya? Ibu bisa ceritakan secara lengkap sama kita. Jadi, saya nonton film itu. Terus dari mulai cerita, dari mulai awal cerita sampai akhir itu, saya tuh nggak berhenti nangis, Pak. Saya mikir gini, kasihan banget. Saya waktu itu bilangnya Nabi Isa ya, Pak. Kasian banget ya perjalanan hidup Nabi Isa itu sampai disalipkan. Dia harus membela diri orang itu agar dia tetap bisa hidup benar, tapi dia sampai disalipkan. Pokoknya sepanjang jalan saya belum mengerti yang benar ceritanya bagaimana maksudnya. Cuma saya dari film itu, saya ngambil kesimpulan, sebegitu baiknya ya orang ini yang begitu banyak dia berkorban untuk kita. Wah, kalau misalnya kita ada di dalam Nabi Isa itu kayaknya tentera hidup kita gitu. Nah, sejak saya nonton itu, saya pulang, saya bilanglah ke orang tua, Pak, saya baru saja nonton film ini. Terus saya mau masuk Kristen, wah langsung Bapak saya marah lah gitu. Sampai saya dikurung lah di kamar waktu itu. Kok cuma gara-gara film aja kamu pindah, pengen pindah agama gitu. Jelas Bapak saya nggak setuju lah untuk yang seperti itu. Karena dia pikir, apa sih yang ditonton cuma film gitu aja sampai mempengaruhi hidup kamu, sampai mempengaruhi pendirian kamu, sampai mempengaruhi agama kamu gitu. Yaudah saya dikurung lah Pak waktu itu. Saya diam aja, nangis aja isinya. Tapi udah selesai, Bapak saya bilang gini, itu pilihan kamu, tapi Bapak tidak mau menyetujui, meresui sekarang. Kalau memang nanti suatu saat Tuhan izinkan kamu, ya terserah. Tapi yang sekarang ini mungkin Bapak akan mengizinkan. Jadi intinya Bapak mengizinkan dia, enggak. Ini kan cuma ngomong, Bapak bilang gitu kan. Ini kan cuma ngomong, bukan Bapak bilang, iya. Tapi kalau suatu saat nanti Tuhan memang bukan pakai bahasa mengizinkan, kalau memang gusi Allah gitu ya, gusi Allah memang mengendaki kamu untuk berubah ya, itu urusan kamu, itu tanggung jawab kamu. Yang jelas Bapak sama Ibumu enggak boleh. Udah, ditiklah sampai di situ. Udah selesai kayaknya semua, semua kayak buntu Pak, udah enggak kepikir lagi untuk ke Kristen, enggak kepikir lagi untuk berdebat-debat terus dengan Bapak. Yang ada sih, cuma saya ngerasa kayak ada yang, apa ya, ada yang ganjil di hati saya. Kalau misalnya saya sholat, saya apa, kayak ada yang, kok enggak pas sih kok, kayak saya enggak, 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 seperti orang lain kalau sholat merasa tentram atau apa gitu, kok enggak ya, gitu. Saya kayak merasa tetap gelisah, saya tetap merasa apa, walaupun saya tetap sholat, tetap ngaji dan sebagainya gitu Pak. Terus, itu berlanjut sampai saya kuliah. Kuliah juga, saya masih biasa aja, kebetulan teman satu kos saya kan semua Islam, berjilbab semuanya, saya enggak berjilbab. Terus, yang enggak ada sih pembicaraan masalah perpindahan agang, enggak, saya juga masih diem. Cuman, pas memasuki tahun keempat kuliah ya, waktu itu, saya sholat dengan, dengan, lebih, 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 lebih lagi gitu, untuk permintaan, suatu permintaan, memang saya benar-benar, untuk usia saya yang misalnya 24 tahun tuh, sholat untuk minta jodoh lah gitu Pak. Jadi, siapa sih sebenarnya jodoh saya gitu, saya sholat tahajud, sholat istikaroh gitu, terus setiap sehari, setiap malam, terus tiba-tiba ya itu Pak, ada, pada saat saya sholat tahajud, istikaroh itu, di atas jam 12 kan biasanya saya lakukan itu, ada bayangan seorang laki-laki berjubah putih, berjenggot, tapi matanya teduh banget, enggak ngomong apa-apa, setiap saya sholat istikaroh, setiap sholat tahajud, enggak pernah ngomong apapun, cuma tangannya itu, seperti orang mau memeluk gitu, gimana ya, yang paling saya suka sih matanya sih, jujur, matanya tuh tajam, tapi sejuk gitu, kayak menenteramkan kalau, jadi bukan tatapan mata yang marah, walaupun tatapan mata itu tajam gitu, dan itu terus berlanjut, sampai saya penasaran, saya kan aktif di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, bukan hanya di kampus, tapi juga di Semarang, di kotanya kan, jadi tingkat kota Maldia, sampai saya ngomong ke teman saya, kalau ketemu laki-laki yang, berjubah putih, berjenggot, terus rambutnya, bukan rambut kita lah, kayak kecoklat-coklatan gitu, kasih tahu ya, kenalin, teman saya juga bingung, siapa sih, siapa gitu, ya enggak tahu, pokoknya kenalin aja, kalau kalian ketemu, tapi enggak, ternyata sekian lama itu, enggak ada Pak, yang seperti itu, enggak ada sama sekali, jadi saya pikir, oh memang enggak ada ya, berarti bukan itu jodoh saya, siapa, bukan di sini jodoh saya, maksudnya bukan di Ibu Nanak M ini, tapi siapa ya, pikir saya gitu, terus kuliah saya berlanjut, sampai saya koas di rumah sakit, waktu itu saya ingat di rumah, di RST rumah sakit, RST Semarang ya, kemudian satu tim saya, ada yang namanya Ellie, dia orang Kristen, saya cerita ke dia, karena dia nanyain ke saya, kenapa tiap tengah malam, kamu selalu bangun, selalu sholat, selalu tahajud, kan kalau Islam kan cukup lima waktu, itu dia bilang, kenapa kamu, tengah malam, sholat tahajud, sholat istighfar, terus saya jelaskan juga ya, memang kalau, orang Islam, kalau punya hajat, punya keinginan ya, memang, harus ditambah dengan sholat itu, saya bilang gitu, dia nanya, emang keinginanmu apa, terus saya, enggak jawab sih, saya cuma ngomong, lih, setiap saya sholat itu, selalu ada bayangan, seorang laki-laki berjubah putih, saya ceritakan seperti yang saya bilang tadi kan, teman saya tuh sampe bengong, bingung, laki-laki berjubah putih, ngomong enggak, enggak ngomong, tapi kayak orang memeluk saya, terus, dia diem gitu, terus, kamu tau enggak, yang namanya Yesus, gitu, dia nanya gitu, iya, kenal, kalau di Kristen, bukan kenal, saya masih tahu, kalau di Kristen kan, Yesus kalau di saya kan, Nabi Israel, iya, kamu yakin enggak itu dia, ya enggak tahu, aku, Lin, udah sini, kamu mau saya doakan enggak, tapi berdoa sesuai dengan agama saya ya, kan saya bingung pak, kalau berdoa sesuai dengan agama dia, gimana gitu kan, sementara kami kan beda agama, terus yaudah, yuk kita masuk aja ke ruang koas, dia bilang gitu, terus dia doain saya, aku pengen doain kamu, enggak tahu apa yang terjadi nanti ke depannya, yang paling aku pengen doain kamu, itu, terus dia doain sayang, setelah selesai itu, waktunya saya senang gitu, kayak lega, kayak beban saya itu terangkat, saya, saya tenang, terus saya bilang, Li, sejauh apa sih kamu percaya sama Yesus, lah kan itu Tuhan kundang, ya aku mesti percaya sama dia, oh gitu, jadi kamu bukan Tuhannya, maksudnya seperti Tuhan saya gitu kan, ya kalau di Islam kan ada Tuhan ya pak ya, Allah subhanahu wa ta'ala itu ya pak, terus dia bilang, itu kan Bapak di surga dang, dia bilang gitu, waktu itu jelasinnya ke saya, tapi saya enggak mudeng juga, terus, saya diem, sampai suatu saat, dia bilang gini pas hari minggu, dang mau enggak ikut aku gitu, kemana, ke gereja, ke gereja, kalau orang Kristen kan enggak boleh, kalau orang Islam enggak bisa ke gereja, dia bilang, enggak dang cuma ikut, jendang dengerin dang, nemenin aku, enggak bisa li, kalau orang Islam enggak bisa masuk, masuk apa, gereja itu enggak bisa sama sekali li, sebentar jendang, dia bilang gitu, kalau dia memang hari minggu libur, karena memang untuk koas, kalau untuk yang beragama Kristen kan libur, kalau saya yang Islam memang gantiin posisi dia, ayo merandang, absennya bolos aja, dia bilang, kok anehnya saya nurut loh pak, saya ikut aja, padahal dalam batin saya bingung, terus harus ngapain nih nanti di gereja, ya enggak apa-apa, kamu diem aja, yaudah saya ikut di gereja, ya memang benar saya diem, karena ketidaktahuan saya, saya benar-benar diem, saya tidak menikmati, karena memang enggak tahu, cuma saya ngerasain, enak gitu loh pak, tenang masuk ke gereja itu tenang gitu, kayaknya itu, sebatas itu, terus, sampai kemudian, ya itu enggak ada pembicaraan lagi, Eli juga gini, waktu kami sama-sama lulus, dia bilang gini, suatu saat, kalau ada terjadi perubahan di kamu, kamu telpon saya ya, perubahan apa, kita enggak tahu, kita enggak tahu, pokoknya kamu telpon aku ya, walaupun kita enggak pernah ketemu lagi, mungkin setelah lulus, dia bilang, ya, dia bilang, oke, terus setelah lulus, kan saya kerja di Jakarta, dia tetap di Semarang, dan anehnya, dia lulus dokter, tapi tidak praktek dokter pak, dia malah pelayanan di gereja, Eli itu, kalau saya tetap, kuliah, tetap bekerja di Jakarta, terus, sampai saat-saat, saya ketemu dengan seseorang yang, akhirnya menjadi suami saya ya, tapi dia orang Kristen memang, dan, ya kami berteman, biasa gitu, enggak mikir kemana-mana, enggak, karena kan, sudah jelas batasannya, bahwa dia Kristen, saya Islam, udah enggak mungkin lagi, gitu, cuma kita berteman, sampai kemudian kita dekat, dia bilang, kamu bersedia enggak masuk Kristen, saya kan otomatis menentang, ya enggak lah, masa, keinginan ke situ, tapi enggak berani, saya enggak berani untuk bilang, ya saya masuk Kristen, enggak berani pak, karena kan saya mikir, semua keluarga saya pasti menentang, gitu, terus, karena kami dekat, saya malah ngomong ke dia, apa kamu masuk Islam aja, terus dia bilang, aku enggak bisa masuk Islam, sesayang-sayangnya aku sama kamu, aku tuh anak laki-laki pertama, di keluarga aku harus jadi contoh, dan semua keluarga aku Kristen, kami Kristen yang fanatik, jadi enggak bisa, yaudah sama-sama enggak bisa, saya bilang gitu terus, saya bilang yaudah, kita sholat masing, kita doa masing-masing aja lah, kamu berdoa sesuai agamamu, saya berdoa sesuai agama, kalau memang Tuhan, mempertemukan ya, kita dipersafukan, entah gimana caranya, dan di dalam saya sholat hajud itu, saya kan udah praktek di klinik pak, di klinik itu ada seseorang, yang bisa untuk, tentang agama itu pinter gitu pak, terus saya ngobrol ke dia, cerita tentang, teman dekat saya ini, terus dia bilang gini, dokter yang bisa, baca huruf, huruf Arab gundul, dia bilang gitu, huruf Arab gundul tuh yang enggak ada, tanda touch with apanya gitu, saya bilang bisa pak, tapi enggak lancar banget, baca dok setelah sholat, nanti akan ada petunjuk, tapi petunjuk itu bukan berupa, terus ngomong atau apa enggak, tapi kalau memang itu jodoh dokter, ya itu nanti akan dilancarkan, tapi kalau enggak ya, Tuhan akan kasih jalan yang lain, dia bilang, ya emang benar saya lakukan itu pak, tapi anehnya, kami bukannya makin jauh, tapi dekat, terus sayangnya, ada kesepakatan, kamu masuk Kristen, terus saya bilang, oke, tapi tunggu satu kali lebaran lagi, waktu itu lebaran udah dekat ya pak, tinggal beberapa bulan, saya pengen merayakan lebaran, terus, saya ada satu syarat, kalau memang kamu bisa jawab pertanyaan saya, baru saya bisa, memenuhi keinginan kamu, terus saya itu, saya ngomong ke dia, kenapa sih kalau di kalian, sebagai orang Kristen itu, kalau berdoa harus melalui, Yesus, Nabi Isa, kenapa enggak langsung, harusnya kan langsung aja, kenapa harus melalui perantaraan, Nabi Isa, melalui perantaraan Yesus, kalau di aku kan langsung, walaupun ada Nabi Muhammad, tapi kan langsung ke Tuhan, ke Allah SWT, dia berdebatlah dengan saya, setiap dia berdebat, saya bantah, saya berdebat, saya bantah, akhirnya dia, kesel sendiri kayaknya, terus langsung bilang, udah lah, kamu belajar, marguru aja, kamu ke pendeta Sidabudar, kamu belajar dari situ, dia bilang gitu, yaudah oke, kalau memang gitu, kalau kamu enggak bisa, enggak bisa menjawab pertanyaan saya, enggak apa-apa, saya kan, kami hadap ke pendeta itu kan, sebenarnya itu cuma ngomong, Endang, besok kamu bawa Al-Quran ya, saya bingung, ya emang, saya bawa Al-Quran, akhirnya besoknya benar, saya bawa Al-Quran, dia pakai Al-Qitab, ya dari situlah kita kupas semuanya, bukan semuanya sih, menurut saya itu udah, udah maksimal yang saya mampu gitu, Pak, jadi saya, bertanya, seperti yang pertanyaan saya ke, ke teman saya itu, terus saya juga bertanya-tanya yang lain lagi, terus beliau menjawab yang, tentang teritunggal, dan sebagainya gitu, karena saya ngomong, kalau sampai, Amang bisa meyakinkan saya, siapa Yesus Kristus, kenapa berdua harus melalui Yesus, kenapa tidak bisa langsung ke Tuhan, kalau Amang bisa nerangkan itu, dan saya meyakininya, saya bersedia masuk Kristen saat ini juga, dan ternyata memang benar, penjelasan beliau itu, benar-benar luar biasa, yang saya udah gak bisa bantah lagi pun, dengan Al-Quran, karena di Al-Quran juga ada, tentang Yesus Kristus ini, jadi saya udah gak bisa berkutip lagi, saya langsung terungkup di situ, saya nangis, saya langsung bilang, Amang saya masuk Kristen, saya mau menjadi anak Tuhan, itulah saya, pertama kali saya mencetuskan itu, di depan seorang peneta yang, memang, benar-benar setiap jawabannya itu, udah gak bisa lagi dibantah, padahal saya udah, udah mulak balik ke Al-Quran ini, ke Al-Quran ini, tetap aja beliau luar biasa, itu yang banget-banget saya, saya tenang, yang gak bisa saya lupakan, akhirnya saya benar, langsung bilang, tapi kamu masuk Kristen, bukan karena paksaan temenmu kan, bukan karena paksaan, salam suamimu kan, saya cerita emang dari SMP, cuman, yang benar-benar saya, yakin saya harus masuk Kristen, saya harus menjadi anak Tuhan, itu penjelasan Amang, saya bilang gitu, akhirnya, kalau orang lain mungkin berguru, berapa bulan, saya cuman dua hari itu aja, saya berguru, terus kemudian, pas hari minggunya, saya langsung dibaptis, untuk menjadi orang Kristen, ya, sampai sekarang, ini Pak, jadi, itulah titik balik, saya untuk mengambil keputusan, bahwa, saya dari Islam, ke Kristen, setelah saya, menyatakan diri untuk Kristen, itu masuk gereja, pertama kalipun, saya juga bingung, karena saya, walaupun udah Kristen, tapi kan gak ngerti apa-apa, sampai, ya, bisa, bisa diulang sedikit, kenapa tadi, apa yang disampaikan oleh, Pak Butar-Butar itu, Sida Butar, sehingga Ibu, langsung yakin, bahwa, bisa dengar suara saya, ya, dengar Pak, ya, apa yang disampaikan, sama pendeta Sida Butar, sampai Ibu, terus memutuskan, untuk, mau ikut Tuhan Yesus, apa yang beliau sampaikan tadi, ya, dia menerang, beliau itu menerangkan, tentang teritunggal itu, Pak, terus, mujijat-mujijat, yang udah, Tuhan Yesus lakukan, dan sebagainya, banyak sih, Pak, waktu itu, yang membuat, saya, udah gak bisa, ngomong lagi, terus, dia juga bilang, coba buka, kan di Al-Quran juga ada, tentang Tuhan Yesus, dia bilang gitu, dan memang, iya sih, benar sih, memang di Al-Quran juga, bahwa, penyelamat umat manusia, dan sebagainya, itu, memang hanya Tuhan Yesus, bukan, bukan, bukan yang, Nabi yang lainnya, gitu Pak, itu yang, akhirnya saya, mengambil keputusan, ya, saya memang harus masuk Kristen, gitu. Haleluya, nah, ibu bisa jelaskan sedikit, supaya orang, yang mendengarkan ini, bisa lebih paham, ibu melihat, sosok itu, pada saat ibu sholat, itu ibu lihat, pada saat ibu buka mata, apa tutup mata Bu? Sholat kan kita, menengadahkan tangan gitu Pak, ya, itu, kalau, saya sholat, ya kalau udah berdoa, memandang kiblat gitu Pak, jadi, bisa tutup mata, enggak, enggak ada bedanya sih Pak, pada saat saya tutup mata, juga beliau, bayangan berjubah putih itu muncul, kalaupun, terbuka mata, dia ada di depan kiblat saya gitu Pak, depan saya kan tembok gitu Pak, di situ juga muncul Pak, jadi, emang setiap saya berdoa, selalu mau saya, pejamkan mata, atau saya terbuka, tapi memang saya sih, lebih seringnya terbuka sih, jadi saya bisa mandang, benar-benar yakin, bahwa ada, sosok bayangan seperti itu gitu Pak, ya, 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 jadi memang, Tuhan Yesus itu nyata ya Bu, bahwa, dia bukan hanya, ditulis di dalam Alkitab, tapi, dia memang benar-benar, real, yang, bisa menyatakan diri, karena memang dia maha hadir, dan dialah yang menciptakan segala sesuatu, oke, terus, itu terjadi beberapa kali Bu, apa setiap kali Ibu sholat, atau bagaimana ceritanya? Setiap kali Pak, setiap kali sholat, setiap kali saya meminta, jodoh gitu Pak, tapi maksud saya, setelah kesini-sinian, jadi saya mikir gini, mungkin, itu hanya pikiran saya ya, bahwa, saat sholat, minta jodoh, mungkin, itu arti yang sebenarnya, bahwa, memang saya harus beralih, menjadi anak beliau, menjadi anak Tuhan, ya itulah jodoh saya, menjadi anak Tuhan gitu, itu jadi pikiran saya, jadi begitu Pak, bukan jodoh secara-secara umum gitu, enggak Pak, jadi saya setelah mikir kesini, oh iya ya, berarti yang dimaksud jodoh, saya doa berjodoh, itu ya berjodoh dengan Tuhan Yesus ini, gitu, dengan segala perjuangan saya, yang banyak banget, rintangannya itu, saya berjodoh gitu, haleluya, luar biasa ya, terus, setelah Ibu ketemu pendeta Sida Butar itu, terus kemudian Ibu memutuskan untuk, mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, itu berarti Ibu langsung dibaptis, dua hari kemudian ya, iya, pas hari minggunya langsung dibaptis, jadi kalau orang lain, ya mungkin berguru itu agak lama gitu, karena mungkin, mengupas tentang Alkitab itu, pajang, terus lagu-lagu rohani, dan sebagainya, kalau saya enggak melewati itu sih, saya hanya berdebat aja, dengan pendeta Sida Butar itu, udah, saya udah menyatakan diri saya, sampai, saya, nangis ke dia, bahwa saya masuk Kristen, yaudah, dia, langsung, hari minggunya langsung dibaptis, gitu. jadi, itulah, kilas balik ya, tindakan yang, yang meyakinkan Ibu, bahwa Tuhan Yesus itu adalah, Tuhan ya, nah, setelah Ibu, memutuskan untuk, terima Tuhan Yesus, dan dibaptis, itu, apa yang terjadi Ibu? Dari keluarga, atau dari teman, atau dari, siapa gitu? Maksudnya tantangannya Pak? Ya, ya, apakah Ibu mengalami tantangan, misalnya, orang tua marah, atau, keluarga, atau mungkin tidak dapat warisan, atau, diusir, atau apa, gimana Bu, tantangannya? Kebetulan, waktu saya, mengambil keputusan, untuk masuk ke, agama Kristen, menjadi anak Tuhan itu, orang tua saya, sudah meninggal, Oh, Bapak sudah meninggal, Bapak Ibu, sudah meninggal, tapi, bukan gara-gara, Bapak Ibu meninggal terus, saya masuk Kristen, enggak, bukan, karena memang, dari panggilan jiwa saya Pak, jadi, saya izin masuk Kristen itu, izin ke, kakak saya, mas saya ya, kalau orang Jawa bilang, mas, bersama Mbak Yus saya, kalau emat saya, enggak menentang, dia bilang, itu memang pilihan kamu, enggak apa-apa, kalau memang teman, kalau suatu saat, kamu ada masalah, entah masalah apapun, dalam kehidupan kamu, mau rumah tangga kamu, atau apapun, jangan sampai kamu, kembali ke agama lamamu, tetap kamu, di, agamamu yang, mau kau jalani ini, gitu, kalau Mbak Yus saya, enggak ada komen apa-apa sih, cuman, yang menentang luar biasa, itu om saya, jadi adik dari, om ya, adik dari ibu saya, adik kandung dari ibu saya, yang kebetulan waktu itu, mau berangkat haji ya, wah sebelum berangkat haji, udah muarahnya, minta ampun, udah enggak mau ketemu saya, kamu kan tahu ya, kalau, boleh enggak Pak, pakai bahasa, yang saya ceritakan ini nanti, jadi, beliau bilang gini, kamu tahu enggak, kalau, yang masuk surga itu kan, hanya orang Islam, kalau orang Kristen itu, enggak akan masuk surga, dia bilang, yang diterima, yang diterima Tuhan itu, cuman orang Islam, terus kamu nanti, kalau bapakmu, ibumu kan udah meninggal, kamu kan enggak bisa ziarah, karena kamu orang Kristen, jadi gimana kamu cara, mendoakan orang puamu, wah udahlah, pokoknya macam-macam, kamu itu, salah pergaulan, kamu inilah, itulah, sampai kamu, menentang, enggak ada kan di keluarga kita, yang agama Kristen, dia bilang gitu, akhirnya saya cuma ngomong gini, om, kita kan ke depannya, enggak tahu, apakah kita mau masuk surga, atau enggak, saya bilang gitu, ibaratnya nih, saya dari Jakarta nih, om saya kebetulan di Jakarta, saya ikut om, waktu saya kerja di Jakarta, saya di Jakarta, kita di Jakarta nih, mau pulang ke Magelang, kan bisa lewat Semarang, bisa lewat Jogja, ya mungkin om lewat Jogja, saya lewat Semarang, sama kan tujuannya ke Magelang, saya bilang gitu, tapi kita akan enggak tahu, apakah kita benar-benar nanti selamat, sampai ke Magelang, atau enggak, saya bilang gitu, jadi, lewat jalan mana, yang ditempuh kita, itu adalah pilihan kita, jadi kalau misalnya om, harus ke, melewat Jogja, maksudnya om tetap di, sebagai Islam, ya, monggo, saya kebetulan memilih ini, saya bilang gitu, utama marah lah dia, pokoknya saya enggak akan, menganggap kamu sebagai ponaka, dan sebagainya, dan sebagainya, jadi saya ke situ, om saya itu, dua hari lagi, apa tiga hari lagi, mau naik haji itu, berangkat haji, udah enggak mau nemuin, hanya tante aja, yang mau turun, nemuin saya, itu om saya udah marah, marah besar itu, terus, yaudah, mau gimana, kalau orang udah marah kan, enggak mungkin dibujuk-bujuk terus pak, yaudah saya pulang, saya bersama waktu itu, calon suami ya, saya pulang, terus, pas, beliau pulang dari haji, enggak tahu kenapa, beliau tuh manggil saya, nangis dia bilang, maafin om ya, kemarin ngomong kasar, maki-maki kamu, kok setelah di tanah suci, kayak kebayang kamu terus, dia bilang, akhirnya om pikir, mungkin itu udah jalanmu, untuk masuk Kristen, yaudah silahkan, dia bilang gitu, tapi dengan catatan, apapun yang terjadi, jangan sampai kamu kembali, ke agamamu yang lama, kalau emang kamu udah memutuskan, jadi seperti mas saya, beliau ngomongnya, yaudah intinya ya, merestui, setengah merestui lah, merestui ya, enggak juga iya gitu, tapi ya kita jalan terus lah, tetap, 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 kami jalan, tetap, saya tetap jalan, sebagai orang Kristen, itu kalau tantangan di keluarga, kalau tantangan di, lingkungan sekitar, di sini, di tempat saya, di rumah ini, maksudnya di, di Sukabumi ini, satu kampung, cuma saya yang Kristen Pak, jadi, banyak lah, ya, gimana ya, pernah ngalami juga, rumah dilempari, pernah ngalami juga, ada mercon, meledak di depan praktek saya, ada Pak, setiap tahun, hampir itu setiap tahun, anak saya, kalau pulang sekolah, dikroyok, di ujung jalan, ya, kebetulan anak saya, bisa karate sih Pak, jadi, walaupun saya, nggak ngajarin untuk berkelahi, tapi dia mungkin, membela diri, gitu, pokoknya banyak sekali, yang di sini tantangan, boleh tahu, kenapa, sampai ada, mercon yang meledak, apa karena, karena persoalan iman, atau bagaimana Bu, seperti, iman Pak, oh iman, ya, iman, karena mereka tahu, bahwa Ibu, tidak sama dengan mereka, ya, jadi waktu itu pun, kami waktu, mengadakan doa, di rumah ini, Pak, pertanyaan, atau doa bersama, gitu ya Pak, sampai didatangi, MUI, 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 untuk wilayah sini, RT, RW, segala didatangi, alasannya, kenapa nggak izin, padahal kami, mah udah izin, gitu, jadi, dicari-cari banyak kesalahan, gitu, tapi, akhirnya, ya, ngomong baik-baik lah, kami, jadi, jadi mereka, awalnya memang nggak terima, gitu, kita, kita berbeda dengan mereka, tapi, puji Tuhan sih, kalau sekarang, saya, udah enjoy lah, udah nyaman di sini, karena, kalaupun ada kegiatan, keagamaan mereka, mereka minta, minta, minta apa, sumangan, atau apa, saya berikan, pokoknya saya, nggak lepas dari mereka, gitu, jadi, saya tetap baik, sama yang ustaz, sama ibu-ibu pengajian di sini, kayak gitu, saya, saya membaur, tapi bukan mengaji, Pak, cuma membaur, ngobrol, apa, kayak gitu aja, bukan, bukan ikut mengaji, nggak, nggak mungkin lah, itu, mereka juga tahu, kan, terus, setiap, idul raya korban, saya dapat, daging, kayak gitu, mereka bagi juga ke saya, mereka sih, udah welcome ke saya, untuk lingkungan, lingkungan, di sini, gitu, kalau yang untuk, lempar-lempar itu, udah, udah, udah nggak lagi sih, udah, udah 2 tahun, 3 tahun ini, nggak, nggak lagi Pak, dulu tuh sampai pintu praktek saya, sampai jebol, gara-gara dilempar batu, mercon, dan sebagainya, tapi, puji Tuhan, sekarang udah, udah, mulai, bagus sih, hubungan kami, maksudnya, mereka bisa nerima saya, gitu, puji Tuhan, nah, kalau Ibu praktek, apakah ada, pengecualian misalnya, Ibu kan Kristen nih, ya Pak, lupa, lupa, dihindari, atau bagaimana Bu, bisa diceritakan, ya Pak, lupa saya cerita itu, awal-awal saya praktek, memang, ada banyak, eh sedikit kasus lah, banyak lah kasus gitu Pak, jadi yang misalnya, yang berobat, Haji gitu kan, tadinya mereka nggak tahu, kalau saya Kristen, tapi kan, mungkin entah lihat foto, entah lihat apa gitu ya, mereka ngerti, terus akhirnya ada juga Pak Haji, yang ngomong, Ibu Kristen ya, ya Pak, wah, kalau Kristen itu berarti, kalau mau nyuntik, mau ngobati, nggak pernah berdoa dong, gimana itu Bu, kalau nggak pernah berdoa, pasiennya pasti nggak sembuh, dan sebagainya, dan sebagainya, terus saya jawab ya, kalau, kami ya berdoa, tetap, setiap saat Pak berdoa, kalau orang Kristen itu, tidak ada batas waktu, untuk berdoa, kita setiap saat, selalu berdoa Pak, saya bilang itu, jadi, kalau misalnya pun, saya, mau batin pasien, mau megang pasien, dan sebagainya, saya pasti berdoa, tapi kan tidak perlu Bapak, harus dengar apa yang saya doakan, saya bilang gitu, saya bisa berdoa dalam hati, tapi kalau misalnya Bapak, kira-kira ragu, dengan yang saya lakukan, ya, nggak apa-apa Pak, misalnya Bapak, berobat ke tempat lain, daripada, obat, berobat itu kan sugesti Pak, kalau Bapak, nggak, nggak, percaya ke saya, ya, nanti malah repot, tapi, anaknya itu, nggak mau, tetap ke saya, akhirnya kami obatin, ya puji Tuhan kan, terus akhirnya sembuh, jadi Bapak itu, Pak Aji itu, dari Pak Aji, Bu Ajinya, sampai anaknya, cucunya, semua berobat ke saya, terus dari lingkungan, yang mereka nggak tahu Islam, eh, nggak tahu saya Kristen, akhirnya dari mulut ke mulut, kan tahu, oh dokter denang Kristen, gitu, terus, setiap hari minggu, mereka udah apal, kalau dari jam, jam 7, sampai, jam 1 siang, jam 2, itu saya pasti tutup, jadi mereka udah apal, oh, oh iya dong, saya mau datang berobat, oh iya hari minggu, oh iya nanti, berarti nanti ajalah dong, pulang, dokter sembahyang, mereka nyebut saya sembahyang, gitu, nanti pulang sembahyang, jam 2-an, ya iya, saya bilang gitu, jadi mereka udah tahu, puji Tuhan, kalau dulu sih memang, agak susah untuk, meyakinkan, karena memang, sekitar sini, nggak banyak yang Kristen, bisa dihitung jari lah Kristen, apalagi kalau saya ada panggilan, ke kampung-kampung gitu, ya mereka, agak, agak, gimana gitu, tapi, dengan berjalannya waktu, mereka, nggak ngelihat saya, dari sisi agama, sih, itu, puji Tuhannya itu Pak, ya, haleluya, puji Tuhan ya, artinya, ibu bisa, jadi berkat, di tengah-tengah, orang-orang yang, tidak percaya Tuhan Yesus ya, terus, selama ibu, mengikut Tuhan Yesus, kira-kira, apa saja, mujizat-mujizat, yang terjadi, sehingga, itu menguatkan, iman ibu, mujizat itu, ya, salah satunya, mengubah karakter, emang jujur Pak, kalau karakter itu, luar biasa saya, saya merasa, diubahkan, karena saya tuh, dulu tipenya, orang emosi, terus, gak bisa denger, sama sekali, orang ngomongin saya, kalau saya diomongin, sedikit aja, saya denger, entah saya, dari telinga saya sendiri, atau melalui orang lain, mau di, manapun orang itu, saya kejar, pasti saya tanya, apa sih alasan, kamu ngomong, bla 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 bla, gitu, pasti itu udah, udah pokoknya capek Pak, waktu itu, kalau ingat, sama saya, gitu, itu gak bisa, enggak, itu kayaknya, udah, udah, emang karakter saya, dulu, ya Pak, betul, betul, terus, minimal, minimal ditanya ya, kenapa kamu ngomong ini, ya, bener, jadi capek, mengklarifikasi, kalau sekarang, saya mengingat itu sih Pak, jadi kayaknya, ngapain sih dulu gitu, terus, emosi juga pasti, Pak, itu kan pasti juga, pasti, berkaitan dengan emosi, gitu, terus, saya juga, gak, gak gampang, memaafkan gitu, walaupun, oke lah, kamu, saya maafkan, itu kayak cuma di mulut aja, gitu, padahal di dalam hati, saya masih selalu mengingatkan, setiap kesalahan dia, gitu Pak, masih dendam ya Pak, itu dendam Pak, terus, setelah saya lebih mengenal Yesus, semakin saya bertumbuh, di dalam Tuhan Yesus, semakin saya, mempelajari ya, bagaimana Yesus, dan sebagainya, karakter saya itu, diubahkan, pelan-pelan, jadi, kalau saya dulu pendendam, jadi saya, mengampuni, semengampuni, mengampuninya, orang itu gitu Pak, bisa loh, padahal dulu saya gak bisa sama sekali Pak, bisa loh seperti itu, terus, saya gak peduli lagi, orang mau ngomong apa, mau apa tentang saya, mau apa, gak apa-apa, saya diem aja, justru kadang-kadang, saya koreksi, oh kenapa ya orang ini, ngomongin saya, ini gitu, mungkin justru saya yang salah, saya koreksi gitu, berarti, kalau memang saya yang salah, berarti saya harus berubah, kalau memang ternyata dia yang salah, yaudah, diamin aja, bisa begitu Pak, sekarang, kalau dulu, boro-boro, sama sekali, sampai ngejar ke sana kemari, sampai ketemu orangnya, di telpon gak bisa, di apa gak bisa, ya datangin gitu, sekarang Pak saya, bodo amat Pak, gitu, terus yang kedua, munjijat yang mungkin gimana ya, tentang masalah keluarga lah Pak, gitu, saya sempat ada masalah keluarga dengan suami, yang saya pikir waktu itu, membuat segalanya itu, di luar dugaan, di luar dugaan, munjijat, makanya emang beneran munjijat, sampai pendeta saya juga kaget, mereka bilang, pendeta saya kan kebetulan suami istri, ini luar biasa Bu Endang, sesuatu ya, bagaimana Bu, tadi sempat hilang suaranya, masalah dengan suami bagaimana, oh ya, tentang suami, pokoknya kita ada masalah, sampai, kita beberapa tahun lah, mengalami, masalah rumah tangga gitu Pak, oke, baik, tadi sempat terputus ya Bu, jadi, Ibu bisa lanjut, tentang masalah dengan suami, itu seperti apa Bu, tadi, bentar Pak, sudah Pak, ini Pak, sudah pas, belum gambarnya, ya sudah, sudah pas, mulai ya Pak, ya mulai, jadi, mujizat, yang Ibu maksudkan tadi, dengan suami, itu masalahnya seperti apa, terus, bagaimana Tuhan menolong Ibu, jadi, mujizat, yang pertama tadi, tentang karakter saya, terus, yang kedua, tentang masalah keluarga ya, masalah saya dengan suami, memang, kita punya masalah yang, apa ya Pak, cukup penyakitkan lah, untuk saya, sebagai seorang perempuan gitu, itu, intinya, ada di other woman, oh, iya, nah, tapi, itu bukan sebagai suatu perbandingan, ya, saya bukan merasa lebih unggul dengan, wanita itu, bukan, walaupun, memang secara, secara pendidikan, secara apa, saya memang, itu, tapi karena, mungkin, kalau saya bilang bahwa, itu karena kuasa kegelapan, enggak tahu, Bapak, Bapak bisa memahami, enggak tentang saya, kalau di sini kan, memang banyak Pak, kasus seperti itu ya, tentang kuasa kegelapan, sangat bisa, jadi, Ibu, sampaikan aja, bagaimana, pertolongan Tuhan, mujizat yang, jadi, walaupun, istilahnya, Ibu disakiti, atau apa, gitu, ya, ya itu, dengan adanya kuasa kegelapan, itu, praktek saya juga, cukup terganggu Pak, karena kan, tiba-tiba, ada yang, melempar, kayak kantong, berisi darah, terus, kayak, melempar, benda-benda, yang tidak lazim, di saya, gitu, tapi, saya enggak menuduh siapa, cuman, walaupun, di dalam batin, saya juga, tahu lah, tapi saya, enggak mau secara vulgar, untuk ngomong itu, siapa, siapa, dan, untuk ke suami saya juga, pengaruh juga, itu, jadi ada, kayak kuasa kegelapan, gitu, yang, yang, tadinya dia, sayang keluarga, apalagi ke anak, kalau anak, satu, laki-laki, dia membawa marga, pastilah, dia, itu, apa, dia bela, lah, gitu, tapi, kenyataannya kan, enggak, bertanggung jawab juga, enggak, dia urusin anaknya juga, enggak, terus, akhirnya, yaudah, kita, mengalami hal yang seperti itu, kayak seperti pembiaran, gitu, tapi bukan seperti pembiaran, yang benar-benar saya biarkan total, gitu, enggak saya tetap bawa dalam doa, terus, saya bawa dalam doa, meskipun saya mikir, ah, kayak, kayak, enggak mungkin lah, kayak, udah enggak berpengharapan, gitu, tapi pendeta juga bilang, enggak ada yang enggak berpengharapan, Tuhan pasti kasih, yang terbaik, Tuhan pasti akan, menolong, enggak akan, dibiarkan sendiri, saya juga yakin bahwa, enggak mungkin lah, saya dibiarkan jatuh, saya enggak mungkin lah, dibiarkan terpuruk, jatuh sampai tergeletak, itu enggak mungkin lah, Tuhan Yesus kasih seperti itu, enggak mungkin, selama ini, saya banyak mengalami masalah, dalam berbagai macam hal, tapi Tuhan tolong kok, cuman kita enggak bisa ngatur, waktunya Tuhan, gitu, itu memang waktu Tuhan, bukan waktu kita, gitu, dengan keyakinan seperti itu, saya tetap berdoa, sampai suatu saat, yang kita enggak pernah komunikasi, dah komunikasi sih, gitu, walaupun sebatas untuk urusan anak, itu bagi Tuhan, eh bagi saya, udah puji Tuhan, gitu, udah, 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 merupakan suatu hal yang, perkembangan yang baik, menuju ke arah baik, gitu, kalau untuk selanjutnya, bagaimana, itu, biar Tuhan lah, yang bekerja untuk kami, gitu, tapi, kalau, untuk urusan komunikasi, yang sekian tahun kita, enggak pernah komunikasi, waktunya, saya pun di blokir, dan sebagainya, tiba-tiba dia ngajak komunikasi, untuk urusan anak, untuk kelanjutan cita-cita anak, itu bagi saya, luar biasa, bagi saya, mujijat, untuk kedepannya, ya saya serahkan ke Tuhan, saya percaya kok, apa yang menjadi, keputusan Tuhan itu, pasti yang terbaik untuk saya, untuk terbaik untuk anak saya, dan saya siap menerima apapun itu, dan, seperti yang saya bilang tadi, itu, dengan berhubungan, untuk urusan anak pun, saya sudah menganggap itu mujijat, untuk selanjutnya, saya serahkan semuanya, ke Tuhan Yesus, saya percaya, yakin, saya yakin-yakinnya, bahwa, pasti Tuhan Yesus, akan berikan yang terbaik untuk saya, apapun itu, keputusan Tuhan, apapun itu, yang menjadi, kehendak Tuhan, tentang kami, ya itu, pasti yang terbaik, saya akan jalani semuanya, itu saja Pak, saya, jadi, itulah perjalanan, daripada, seorang Ibu Endang, bahwa, Tuhan Yesus itu, benar-benar nyata, sekalipun, tadinya, seorang, yang, tidak mengenal Tuhan, bahkan, seorang yang, istilahnya, antikris, tidak percaya bahwa, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, tapi, yang pertama, saya mau sampaikan, kasih Tuhan itu, sangat nyata, dan kasih Tuhan itu, lebih tinggi, lebih hebat, daripada semua, kebencian yang ada, di dalam hati manusia, sekalipun, Ibu Endang, pada dasarnya, tidak menyukai Tuhan Yesus, tapi, Tuhan, tidak, serta-merta, artinya, menolak, Ibu Endang, apalagi, kau kan tidak percaya saya, ngapain juga ditolong kamu, Tuhan tidak seperti itu, jadi, Tuhan yang benar itu, dia mengalahkan kejahatan, kasihnya, melebihi daripada semua, kejahatan yang, yang ada di dalam dunia, kasih itu, mampu mengalahkan semua kebencian, kejahatan, amarah, itulah benar-benar Tuhan, kalau manusia, tidak ada yang, yang bisa, seperti itu, manusia itu, istilahnya, gigi ganti gigi, mata ganti mata, ya, kalau, manusia itu, punya konsep hidup, bahwa, dia harus membalas lebih, daripada, apa yang dilakukan oleh orang lain, kalau kita ditampar pipi kiri, kalau minimal kita tonjok kepalanya, supaya, dia bisa benjol dan ini, itu manusia, tapi kalau Tuhan, Tuhan itulah, Tuhan itu adalah kasih, tidak bisa dibanta, itulah pribadi Tuhan yang sesungguhnya, itulah Tuhan Yesus, sekalipun, bangsa Israel, berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia, biarlah darahnya ditanggung oleh, kami dan anak cucu kami, Tuhan Yesus tidak pernah marah, dan Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu, apa yang mereka perbuat, karena yang suka marah, yang suka emosi, yang penuh dengan kebencian, itu iblis, iblis itu merasuk, supaya manusia jadi tukang marah, tukang emosi, untuk apa? Supaya manusia itu bisa saling membunuh, saling membenci, jadi teman-teman, betapa luar biasanya, Tuhan menyatakan diri kepada seorang, seorang yang tidak mengenal Tuhan, yaitu Ibu Endang, dan bagaimana beliau, sekalipun mengalami tantangan-tantangan, artinya banyak penolakan dari pihak-pihak luar, atau banyak perlakuan yang tidak lasim, yang tidak benar, tapi Ibu Endang tidak pernah, istilahnya tidak pernah kendor, artinya apa? Sekali Tuhan Yesus, selama-lamanya Tuhan Yesus, karena memang Tuhan Yesus adalah pribadi yang dialami, bukan hanya cerita pendeta, bukan hanya tertulis di dalam buku, tapi itu sesuatu yang real, yang dialami oleh Ibu Endang, oleh sebab itu teman-teman, marilah kita memastikan iman kita, apakah kita mengalami Tuhan, mengalaminya di dalam hidup kita, atau kita hanya, oh ini kata orang, ini hanya kata orang-orang tertentu, wah itu akan menyesatkan kita, kalau itu hanya kata orang, apalagi, oh ini hanya kata buku, nah itu sungguh bahaya, iman kita bukan iman yang benar, tapi iman buku, iman kita bukan iman yang benar, tapi iman kata orang, tapi kalau Anda mengalami, itu iman yang benar, karena kita alami, kita merasakan sendiri, tidak bisa dibantah, dan itulah perjalanan hidup dari Ibu Endang, dan juga bagaimana Tuhan Yesus menyertai dengan mujizat-mujizat, Bu Endang seorang yang emosian, pemarah, gampang tersinggung, iri hati, dendam, itu adalah tabiat-tabiat daripada kuasa kegelapan, yang diimpartasikan di dalam hidup manusia, dimasukkan di dalam manusia, cuma manusia seringkali tidak sadar, manusia menganggap, oh itu hal yang biasa, itu bukan hal yang biasa, karena manusia sudah dikuasai setan, bukan hal biasa itu teman, karena begitu jahatnya setan itu, dan dia terus ingin mengambil alih hidup kita, supaya apa? Supaya kita melakukan kehendaknya, nah kalau kita manusia melakukan kehendaknya, maka manusia mati dan diterkam oleh setan, dibinasakan di alam maut, jadi yang luar biasa lagi, mujizat-mujizat, jadi Mbak Ibu Endang mengalaminya, jadi itu sebagai satu peneguhan, bahwa dulu karakternya berbeda sekali, tapi setelah percaya Tuhan Yesus, nyata sekali bahwa Tuhan hadir di dalam hidupnya, emosi, kebencian, terus hal-hal lain yang begitu dominan selama ini, ini secara luar biasa, Tuhan ubahkan dendam, emosi, yang suka marah, gampang tersinggung, itu mulai disingkirkan oleh Tuhan, karena Tuhan itu baik, hakikat dari Tuhan itu adalah kasih, jadi kalau dia hadir maka kasihnya pun akan hadir di dalam hidup kita, dan itulah yang membuat kita menjadi kadang-kadang legowo, sekalipun orang memperlakukan kita dengan tidak baik, itu satu pembuktian bahwa Tuhan hadir di dalam hidupnya, itu teman-teman, jadi teman-teman juga yang belum kenal Tuhan, jangan berlambat-lambatan, ingat hidup ini singkat, jangan berlambat-lambatan, cepat terima Tuhan, karena di dalam kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saya percaya semua kita yang menyaksikan acara ini, kita masih tinggal di bawah kolong langit. Nah, dengarkan firman Tuhan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Ingat loh, di bawah kolong langit ini, kecuali Anda sudah tinggal di atas langit, Anda tidak perlu firman ini. Kalau masih tinggal di bawah kolong langit, ini perlu, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapak, kecuali melalui aku. Tidak ada seorang pun. Nah, dengarkan, saya sebagai hamba Tuhan mengasihi siapapun Anda. Tidak ada seorang pun. Nah, semua yang menyaksikan acara ini, kita semua terkategori sebagai orang. Dengarkan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapak, kecuali melalui Tuhan Yesus. Jelas ya? Jadi jangan sampai terlambat, teman. Jangan sampai nanti menyesal. Kalau tahu begini, saya sudah terima dulu. Terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Anda kalau sudah mati baru menyesal, tidak ada gunanya. Karena tidak ada perpindahan, tidak ada sudah di dalam neraka, terus Tuhan dipindahkan lagi. Tidak ada. Tuhan punya kerja itu sempurna. Kesempatan di dunia untuk bertobat. Kalau Anda sudah mati dan Anda terhilang, tidak akan ada. Firman Tuhan itu kebenaran. Tidak pernah firman Tuhan ini berubah-rubah. Yang berubah-rubah itu manusia. Karena manusia dikuasai oleh setan. Suka berubah-rubah dia. Ganti kulit. Kalau Tuhan itu AABB, tidak pernah berganti-ganti. Karena kalau dia bicaranya, pagi lain, malam lain, besok lain lagi, itu bukan Tuhan itu. Itu setan. Jadi Tuhan yang benar, firmannya itu tidak berubah. Tuhan bilang kalau tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapak, kecuali melalui aku. Nah, firman Tuhan tidak pernah berubah. Jangan sampai Anda terlambat ya. Jangan nanti sudah masuk neraka, baru nanti nangis-nangis. Tidak ada gunanya. Dan ingat, api yang di dalam neraka itu jutaan derajat Celsius panasnya. Jangan main-main dengan hidup ini. Sebelum terlambat, hanya Tuhan Yesus yang mampu selamatkan kita. Dialah jurus selamat kita. Terima kasih Ibu Endang, kesaksian yang luar biasa. Kita semua sangat diberkati. Ibu juga tetap kuat, tetap suka cita, ingat bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ada Tuhan yang sanggup menolong, membebaskan, melepaskan kita dari apa, rongrongan kuasa kegelapan. Ya Ibu ya, kami juga akan berdoakan supaya Ibu punya iman, khususnya rumah tangga Ibu juga bisa tertolong, karena memang kuasa kegelapan Iblis ini sangat jahat. Dia akan merongrong dari segala jurusan supaya kita pada akhirnya nanti mulai kecewa, putus asa, dan mulai berpaling dari kebenaran yang sesungguhnya. Oke, terima kasih Ibu buat kesaksian yang luar biasa. Dan buat teman-teman yang sudah menyaksikan acara ini, terima kasih. Dan doa kami buat Anda semua, kiranya kasih karunia Tuhan menjama hidup kita semua. Dan kita akan berjumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.